Oke, baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membuat tutorial tentang input data ke dalam worksheet dengan menggunakan user form, teman-teman. Nah, ini dibilang juga lengkap ya, karena di sini ada fitur upload foto-nya. Selain itu, kita juga bisa meng-input beserta datanya dan juga menampilkan data dengan menggunakan textbox. Di sini juga kita membuat sebuah validasi, teman-teman. Jadi, nomor input ini hanya bisa diisi oleh nomor saja, tidak bisa diisi oleh karakter ya. Nah, di sini kalau kita ketik S, maka ada tulisan maaf, hanya dapat diisi dengan angka. Oke, teman-teman, di sini juga ada tombol fitur edit dan juga hapus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, contohnya seperti ini, umpamanya kita meng-input data berdasarkan fotonya, teman-teman. Nah, kita ketik di sini, umpamanya nomor induknya, 111, kemudian nama lengkapnya, Ahmad Gunawan. Ahmad Gunawan. Setelah itu, teman-teman, kita ketikkan tanggal lahirnya, dan walinya, serta alamatnya. Oke, kita akan coba input data ini berserta fotonya, teman-teman ya. Dan kita akan tampilkan kembali data ini setelah kita input. Oke, kita upload fotonya di sini, teman-teman ya. Kita upload fotonya. Setelah itu, kita cari di mana foto yang kita simpan dan yang akan kita upload itu. Nah, oke, bagaimana tutorialnya kalian bisa simak setelah ini, teman-teman. Kita upload fotonya, umpamanya di sini, ya. Oke, maka foto akan muncul di sini. Nomor induk, nama lengkap, tanggal lahir, mustahil, semarang, kemudian file fotonya. Oke, teman-teman, setelah kita klik input, teman-teman, kemudian kita bisa tampilkan kembali. Dengan menggunakan file yang ada di text box nomor induk ini ya. Oke, coba kita input datanya. Oke, Anda berhasil memasukkan data. Nah, maka datanya secara otomatis akan masuk ke dalam di sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah itu bagaimana cara menampilkan data yang sudah kita input tadi. Kita tinggal menggunakan text box saja di sini, teman-teman. Kita ketik di sini, bawahnya, miss-nya 1, 1, 1. Maka akan muncul datanya, teman-teman, beserta fotonya. Kemudian, kalau kita hapus, maka dia akan hilang, teman-teman. Di sini ada picture-nya tampil no image available. Di sini juga kita ada edit-nya. Ada tombol edit-nya, teman-teman. Upamanya kita akan ngedit. Ini bukan Ahmad Gunawan, tapi Ahmad Hermawan. Kemudian, anak awalnya, bukan mustang, mungkin suparman, teman-teman, ya. Suparman, suparman. Oke, mungkin alamatnya kita ganti menjadi Semarang. Oke, Surabaya. Surabaya. Kita edit, teman-teman. Maka Anda telah berhasil mengupdate data, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah masuk, teman-teman, ya. Sudah edit, ya. Nah, di sini juga sudah kembali kosong lagi, teman-teman. Nah, kita juga bisa menghapusnya. Data ini, ya. Kita hapus. Maka akan terhapus, teman-teman. Oke, bagaimana tutorial cara membuat aplikasi input data beserta didik dengan beserta upload fotonya, teman-teman. Oke, simak tutorialnya berikut. Oke, baiklah, teman-teman. Di sini saya sudah membuat tabel yang terdiri dari nis, nama lengkap, tanggal akhir, dan seterusnya, teman-teman, ya. Nah, kalian bisa buat tabelnya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan saya sudah memberikan nama worksheetnya dengan data siswa. Oke, langsung saja tutorialnya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa menuju ke menu tab developer, kemudian kalian menuju ke visual basic. Nah, baiklah, teman-teman. Di sini saya sudah membuat user form-nya. Bagi kalian yang belum membuat, silakan kalian buat. Bagi yang ingin mengikuti tutorial ini, silakan kalian buat seperti ini. Nah, bagaimana dengan nama objek yang ada di user form ini? Nah, ini adalah label, ya. Kalau nggak, saya tampilkan di sini saja, teman-teman. Oke, di sini adalah nama-nama objeknya, teman-teman, ya. Yang terdiri dari label, kemudian text box, ya. Ada tbnis, tbnama, tanggal, wali, dan lain sebagainya. Dan di sini ada bottom, hapus, edit, dan juga input data. Nah, di sini saya juga sudah membuat upload fotonya, teman-teman, ya. Untuk upload fotonya. Nah, yang penting yang kalian harus ketahui, teman-teman. Di sini kita akan menggunakan upload foto bagi setiap siswa yang masuk ke daftar input peserta didik ini. Untuk itu, saya membuat dua objek untuk fotonya, untuk picture-nya. Yang pertama, saya beri nama image 1, teman-teman. Image 1 ini kita gunakan untuk tempat menampilkan foto siswa sesuai dengan siswa yang terpilih dalam text box ini. Nah, kalau no image, berarti akan kita tampilkan gambar no picture ini, teman-teman, ya. Nah, no picture ini, ini adalah objek yang kedua, no picture. No picture ini akan kita tampilkan ke dalam image 1, jika peserta didik tidak memiliki foto, teman-teman, ya. Jadi, kalian bisa membuat dua objek untuk fotonya. Yang pertama adalah image 1, yang kedua adalah no picture. Nah, gambar yang ada di no picture ini, ini kalian ambil dari JPG atau ICO dan lain sebagainya, teman-teman, ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya ambil no picture ini berasal dari sini, teman-teman. Nah, di sini ada gambar, nanti dulu ini kebesaran, ini kita bikin yang kecil, ya. Medium. Nah, di sini, di sini ada no image, ya. Ini no image. Saya ambilkan dari sini, teman-teman, ya. Di sini, fotonya, ya. Artinya, kalau seandainya di sini tidak memiliki, ada siswa yang tidak memiliki foto, maka akan ditampilkan no image di image 1 ini, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita juga men-setting no picture ini, nama picture-nya, ya. Di sini, no picture, no picture. Dengan visible, kita visible-false, ya. Visible-false, jadi ketika ini diaktifkan, nanti image ini tidak akan muncul, teman-teman. Yang muncul hanya ini saja, ya. Oke, bagi kalian yang sudah membuat, mari kita lanjutkan untuk meng-coding user form-nya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Langkah pertama, kita membuat tempat untuk penyimpanan foto yang di-upload melalui user form ini, teman-teman, ya. Jadi, ketika user form ini aktif seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika user form ini aktif seperti ini, maka secara otomatis akan membuat directory penyimpanan untuk fotonya, teman-teman, ya. Di dalam satu folder. Nah, saya simpan workbook ini, ya, workbook ini, teman-teman, data file, data peserta didik ini, saya simpan di desktop, ya. Coba kita lihat dulu, ya. Di sini ada data siswa, teman-teman. Nah, saya simpan file-nya ada di sini, teman-teman, data peserta didik. Dan, secara otomatis, ketika user form-nya aktif, maka dia akan meng-click folder di mana workbook ini tersimpan, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Cara membuat tempat penyimpanan fotonya itu seperti ini, teman-teman, ya. Oke. Kalian bisa double-click user form-nya, kalian rubah di sini. Kalau masih klik, ya, kita ganti dengan aktif, ya. Jadi, ketika user form itu aktif, maka secara otomatis dia akan meng-click folder di mana workbook ini tersimpan. Coding-nya seperti ini, teman-teman. Dan, mkdir, mkdir, mk atau mkdirektory, this workbook, nah, kita kasih alamat workbook-nya, ya. Just this workbook, kita kasih di sini, pad, dan, kemudian, slash, setelah itu kita kasih, dan dulu, ya. Nah, setelah itu, teman-teman, kita kasih di sini nama folder, ya, untuk penyimpanan foto. Di sini kita kasih, namanya, umpamanya, apa ya, foto siswa. Siswa. Nah, setelah itu, teman-teman, kita kasih, dan, eh, maaf, dan, slash lagi. Nah, artinya, eh, oke, artinya, kita akan menyimpan di this workbook. Workbook ini, oh, ada yang salah, teman-teman. Oh, ini kurang spasi, ya. Nah, seperti ini, jadi, kita akan membuat directory di mana workbook ini tersimpan, teman-teman, ya. Oke, setelah itu, teman-teman, kita perlu juga, ketika workbook ini aktif, kita tampilkan no picture, ya, no picture. Maka, kita kasih nama user form, ya, disini, nama user form-nya adalah user form 1, user form 1, dot image, 1 dot picture, Jiang dengan user form 1, dot, no picture, no picture, dot picture, teman-teman, ya, picture. Oke, teman-teman, ini adalah coding, ini adalah coding untuk membuat directory file atau file folder, dimana workbook ini tersimpan ketika user form aktif teman-teman dan kita akan mengaktifkan kita mengambil gambar image satu ini dari no picture yang sudah kita buat tadi ya ini no picture akan kita tampilkan disini ketika workbook aktif oke langsung saja teman-teman kita coba apakah dia bisa membuat directory file penyimpanan file ya oke ini sudah aktif teman-teman ya harusnya ini sudah membuat folder penyimpanan secara otomatis dimana workbook ini tersimpan oke kita cek teman-teman nah disini sudah ada foto siswa teman-teman ya nah ini secara otomatis kita akan coding masuk ke dalam sini oke demikian cara untuk membuat directory penyimpanan fotonya teman-teman terima kasih telah menonton selamat menikmati